Mengapa sih krok yang modelnya jelek gini tuh bisa laris? Padahal gak murah, bahkan beberapa item produknya harganya mencapai jutaan. Padahal banyak karet lho, gak masuk akal. Bikinnya ini juga pake cetakan, harusnya bisa murah dong. Tapi sejujurnya, kalau temen-temen ditanya sandal apakah ini, temen-temen pasti bisa langsung menebak ya kalau sandal ini itu adalah sandal krok. Mau itu yang belinya di pasar, di mal, asli ataupun palsu. Bahkan meskipun mereknya itu bukan krok, orang-orang nyebutnya sandal model begini, ya krok. Di aku atau tidak ini luar biasa ya, kayak orang nyebut air mineral dalam kemasan apapun itu mereknya sebagai akua. Dan pompa air meskipun mereknya Shimizu disebutnya ya sanyo. Nah, kalau temen-temen perhatikan, krok itu tuh banyak banget ya dipake sama artis luar negeri maupun Indonesia. Terus modelnya itu juga aneh-aneh, warnanya itu kadang norak-norak lho. Bahkan banyak desainer juga yang kolaborasi sama sandal ini. Nah, yang bikin heran, kenapa sih kok sandal ini tuh bisa sangat populer? Terus kan banyak karet ya, kenapa harganya mahal banget? Padahal karet itu kan dicetak, proses produksinya seharusnya tidak rumit dong. Dan tentu mestinya bikinnya ya bisa murah, emang karetnya beda. Lalu bagaimana sih sejarahnya sandal krok ini? Dan mengapa ia dulu yang pernah bangkrut, tapi kemudian kembali diminati sampai sekarang? Baik daripada penasaran, yuk kita simak di video ini. Kroks adalah perusahaan alas kaki dari Colorado, Amerika ya. Mereka itu memproduksi dan memasarkan kroks. Mengistilahkan sandalnya itu sebagai klok atau bagiak. Namun aslinya ya ini tidak mengandung kayu seperti bagiak tradisional. Cuman modelnya aja memang kayak bagiak. Nah, cerita awal mula kroks itu terjadi secara tidak sengaja ya. Ada tiga orang sahabat, Scott Simon, Josh Bodecker, dan Lyndon Hansen. Yang berlayar naik perahu ke laut Kepelauan Karibian. Nah, si Simon pakai sandal bagiak karet yang didesain oleh Andrew Redinek. Yang sandal itu tuh dibuat oleh perusahaan Kanada yang bernama Foam Creations. Bo Derek dan Hansen yang melihat itu jadi tertawa. Wih di, sandalmu itu kok jelek sekali sih bro-bro. Kayak bagiak, bentuknya gemuk aneh lagi. Tapi, sandal itu tuh ternyata ampuh karena dibuat dari material resin baru yang ringan, tidak selip, dan tidak bau. Dipakainya itu juga nyaman. Bahan itu menggunakan material baru namanya teknologi Cross Light. Nah, untuk sandal itu sendiri, kenapa mereka itu sangat terpukau dengan sandal itu? Ya, karena tau sendiri kan kalau di atas kapal itu kondisinya bagaimana? Sudah panas, basah, licin, juga bikin kaki gerah kan? Nggak nyaman, belum baunya. Apek! Nah, demi mengetahui fakta itu, bahan yang dipakai oleh sandal itu, mereka melihat peluang tuh, kalau sandal ini dengan fungsinya itu punya potensi. Apalagi selain di area basah, sandal ini tuh juga enak di permukaan yang kering. Nah, kemudian mereka, orang-orang Amerika itu, yang tentu pinter bisnis, demi mengetahui potensi market dari sandal dari bahan baru itu, melisensikan bahan baru itu, dan mengembangkan untuk sandal merek mereka sendiri, Crocs. Nah, kenapa namanya Crocs? Crocs itu kan buaya. Ya, dinamanya itu justru karena buaya, itu kan bisa hidup di darat dan di air kan? Kayak sandal yang mereka bikin dan mereka jual itu. Model pertama yang coba dijual oleh Crocs itu adalah The Beach, terinspirasi bahagia dari Belanda, dan diperkenalkan di Fort Launderdale Boat Show di Florida tahun 2002. 200 pasang sepatu yang dijual di sana dengan cepat terjual habis, dan dari sana semuanya itu dimulai. Seiring dengan meningkatnya permintaan Crocs, perusahaan pun melakukan pengembangan dan rebranding. Tahun 2005, logo Crocs didesain ulang, dan meluncurkan kampanye Ugly Can Be Beautiful, kampanye periklanan nasional pertama untuk merk Crocs, dan ini tuh berhasil sukses ya, padahal kampanye nya tuh juga unik ya, Ugly Can Be Beautiful. Mungkin kalau di Indonesia tuh kayak jogger jelek gitu ya. Dibilang jelek, malah justru orang tambah penasaran, dan bisa menarik perhatian. Nah, Crocs itu awalnya dijual di harga 35 dolar ya, ini termasuk murah di sana. Tahun 2006, Crocs bisa mengumpulkan lebih dari 200 juta dolar dalam IPO-nya, yang merupakan IPO tertinggi untuk produk alas kaki. Tahun itu juga pendapatan bersihnya tuh juga bagus ya, sebesar 64 juta dolar. Tahun 2007, penjualannya melesat, bahkan itu adalah tahun paling menguntungkan bagi Crocs, yang menghasilkan pendapatan bersih mencapai 168 lebih juta dolar, dan nilai sahamnya pun mencapai puncaknya. Pertumbuhannya tuh kuat sekali. Nah, tapi di satu sisi lainnya, banyak yang menganggap sendal Crocs itu tidak pantas untuk sukses. Ya, karena alasannya tadi ya, jelek. Ya, gimana? Bentuknya tuh memang beda, nyeleneh, lain daripada yang lain. Bahkan orang yang menggunakannya itu akan diejek dan dianggap sebagai orang yang aneh. Tweet-tweet kebencian terhadap Crocs itu pun bertaburan, banyak banget. Tapi meskipun begitu, faktanya banyak orang yang awalnya mengolok-ngolok Crocs, setelah mereka tuh mencobanya, terus ngerasain, ternyata mereka tuh malah suka, dan mengakui kalau sandal Crocs itu ternyata memang beneran nyaman. Ya, ini termasuk aku juga ya. Tahun 2008 adalah tahun di mana penjualan Crocs itu menurun tajam. Hal ini disinyalir karena perusahaan itu memilih jalan yang keliru ya. Perusahaan karena mengalami pertumbuhan yang cepat, produknya itu populer, lalu demi memenuhi permintaan yang naik akan sandalnya itu, Crocs membuat terlalu banyak model produk, serta memperbanyak jalur distribusinya ke seluruh dunia. Ketika terjadi resesi dunia tahun 2008, saat daya beli masyarakat menurun, Crocs menjadi tidak begitu laku, dan hal itu menyebabkan Crocs terbebani dengan itu semua, jenis produk yang terlalu banyak, dan jumlah toko yang juga terlalu banyak juga. Tahun 2008 yaitu merugi hingga 185 juta dolar. Sahamnya itu juga turun dari 68 dolar ke hanya 1 dolar saja. Crocs juga harus memangkas 2 ribu lebih pegawainya. Para ahli mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Crocs itu sebenarnya adalah masalah klasik bagi perusahaan baru, yaitu mereka itu ingin menyediakan produk apapun untuk siapapun. Crocs pun belajar dari kesalahannya, CEO Crocs, Andrew Ries, ia lalu mempersempit fokusnya, kembali pada produk yang ditujukan untuk kenyamanan, bukan model yang macam-macam. Jalur distribusinya pun dievaluasi, karena dari 90 negara tempat ia berjualan di seluruh dunia, ternyata yang bagus penjualannya itu hanya 5 negara saja. Perusahaan menutup toko-toko yang sepi, merampingkan jalur distribusi, mengurangi bayi overhead, dan untuk pilihan produknya juga dipersedikit hingga 80%. Crocs hanya menjual model yang paling banyak diminati, yaitu model bahagia ini, dan jumlah produksinya ditingkatkan. Dan cara itu terbukti ampuh ya. Dan sejak tahun 2009, penjualannya naik, nilai sahamnya juga ikutan naik. Bahkan di tahun 2019, tercatat penjualan Crocs itu sebesar 700 juta pasang sandal di seluruh dunia. Wow, banyak sekali ya. Jadi aku tuh juga punya Crocs ya teman-teman ya. Dulu aku beli, gara-gara penasaran, sepokus apa sih sandal jelek ini? Kok banyak orang itu yang suka? Dan setelah tak pakai, aku tuh baru sadar loh, kalau sandal ini tuh bahannya tuh bener-bener enak, empuknya itu beda. Ya, aku sih masih gak aserk sih ya sama harganya yang menurutku terlalu mahal, jujur saja. Makanya aku beli yang reject pabrik. Tapi ini ya jangan ditiru ya, ini cuma buat eksperimenku aja. Buat tau seberapa nyaman sih sandal ini. Nah, rahasia Crocs itu, itu ada di bahannya ya. Bahannya itu cross light, bukan karet, juga bukan plastik. Tapi ya itu adalah bahan resin sel tertutup. Ini aku gak begitu jelas ya, bahan resin sel tertutup itu maksudnya apa. Tapi intinya, dia itu bukan karet, juga bukan busa, tapi dia itu adalah bahan yang berbeda, termasuk bahan yang baru. Bahan ini itu sangat bagus untuk meredam guncangan, ketika kaki bersentuhan dengan permukaan tanah atau lantai, dan diklaim, yaitu lebih baik meredam tadi hingga 40% dibandingkan dengan bahan material lain. Ini ada contoh ya, material yang digunakan Crocs, dengan material lain yang biasa dipakai oleh produsen untuk membuat alas kaki. Bahan yang ini itu sangat ringan, empuk, juga fleksibel. Tapi masalahnya, yaitu tidak tahan terhadap tekanan, juga dia itu menyerap air. Jadi kalau dijadikan alas kaki, selain cepat gembes, ya itu juga bikin basah. Jadinya ya bisa menembuhkan bakteri, bisa bikin bau. Sudah kaki itu bau, ketemu sandal yang bikin bau. Hmm, mimpi buruk lah, kalau deket-deket orang yang pakai sandal dengan material yang seperti itu. Nah, untuk bahan lainnya, dia itu lebih kuat, anti air. Tapi masalahnya, keras, dan nggak nyaman dong kalau digunakan. Kedua bahan ini tidak ideal kalau dijadikan alas kaki. Bahkan kalau digabung pun, material empuk dan kuat tadi tetap kurang cocok. Nah, sementara crosslight itu berbeda, yaitu memiliki karakter empuk, lembut, ringan, tapi tidak gampang kempes. Selain itu, ia juga anti air. Aku gimana ya? Mungkin aku ini terdengar promosi ya, tapi videoku ini tuh nggak di-endorse lho. Aku sendiri hampir 2 tahun pakai crocs, dan menurutku itu benar-benar enak. Nggak khawatir basah, dipakai pas panas nggak bikin gerah, nggak licin, dan kalau kotor, habis dicuci, dia itu kayak jadi kinclong lagi lho. Kayak jadi baru lagi. Beda sama sadal yang lainnya. Salah beberapa alasan produk bisa berharga mahal, itu karena bagus dan beda. Kalau bagus, aku nggak bahas ya, karena ini adalah masalah selera. Apa yang menurut satu orang bagus, tidak berarti bagus juga untuk orang yang lain. Nah, tapi kalau beda, itu memang ada pada crocs, modelnya, bahannya. Selain itu, citra yang baik juga bisa meningkatkan harga jual. Nike, Adidas, Puma, dan sejenisnya. Sepatunya bisa dihargai mahal, dan orang tetap mau beli, karena salah satu alasannya, citra mereknya dikenal baik. Orang bangga kalau pakai merek itu, kecuali yang palsu ya. Nah, yang dilakukan crocs juga seperti itu. Untuk meningkatkan citranya, salah satu yang ia lakukan, adalah dengan berkolaborasi dengan para artis terkemuka atau brand lain yang juga terkenal untuk meluncurkan produk eksklusif. Seperti kolaborasi dengan Disney, Justin Bieber, Balenciaga, 7-Eleven, Aespa, bahkan dengan KFC. Wih, lihat sandal ini jadi pingin nyocol saus ya. Crocs juga berkolaborasi dengan McDonald's. Produk jadi lebih menarik, calon konsumen yang awalnya tidak tertarik dengan crocs, gara-gara idolanya atau item kesukaannya berkolaborasi dengan crocs, jadi mulai melirik. Ya, ini strategi klasik sih ya. Kolaborasi dengan merek atau item lain, subrim juga melakukannya. Banyak merek lain juga melakukannya. Sebenarnya membahas strategi sebuah produk untuk membuat produknya itu laku itu tentu menarik ya. Karena tidak selalu produk bagus itu laku, tidak juga unik dan berbeda itu yang bakalan diterima. Tidak selalu juga harga lebih murah bakalan lebih banyak terjual. Crocs membuktikan bahwa produk yang berbeda dianggap jelek bisa diterima ketika posisinya jelas, material yang digunakan berkualitas dan memiliki perbedaan. Adapun selera masyarakat akan sebuah produk yang bagus memang bisa saja berubah-ubah. Kalau teman-teman sadari, selera busana orang itu kan dari tahun ke tahun itu juga berubah kan? Dulu yang seperti ini disukai, sekarang tidak lagi. Atau yang dulu seperti ini dianggap aneh, sekarang menjadi tren. Selain itu, produk yang berjerika serta merek yang unik membuat crocs mudah sekali untuk diingat, kita sering ya sadar ataupun tidak. Ketemu barang bagus, tapi besok-besoknya lupa sama mereknya atau ciri tertentu dari produk itu saking tidak ada perbedaannya dengan produk yang lain. Nah, tapi kalau croc, di awal ia hadir, sudah menyita perhatian. Apalagi ditambah, ia melakukan kolaborasi dengan artis atau merek yang lainnya itu tadi. Orang-orang yang awalnya tidak memperhatikan, gara-gara suka dengan artisnya, jadi berhatian kan dengan merek croc. Meskipun ada yang tidak suka, croc sudah membuktikan ya, bahwa sandal yang awalnya dibuat untuk naik perahu, desainnya banyak yang bilang jelek, kemahalan, pernah bangkrut juga, pada akhirnya, ia itu diterima, dan sukses. Ada teman-teman di sini yang pakai croc? Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Terima kasih.